Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasihi Belakangan ini kita dihebohkan dengan masalah atau tindakan peristiwa yang terjadi Yang dilakukan oleh Saudara kita Yudi Mulyana Yang dimana dulu dia Kristen, terus 11 tahun dia di Islam bahkan menjadi pencerama Sempat bekerja di Defak di unit Islamnya Tapi belakangan ini ya katanya murtad Saudara Bapak Ibu sekalian sebenarnya ini kata-kata ini keliru Ini yang ngomong ini adalah orang-orang yang gak mau berpikir Orang-orang yang mau berpikir dia tidak akan gampang mengatakan orang murtad Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir yang muda gampangkan murtad Murtad itu ada beberapa arti tetapi saya mengambil yang arti paling inti saja Mengingkari iman yang dia miliki itu artinya murtad Saudara Bapak Ibu sekalian Anda harus tahu Yudi Mulyana ini dulu memang Kristen Justru dia pernah mengingkari imannya di dalam Yesus Itulah dia 11 tahun murtad Sekarang dia kembali ke Yesus, itu bukan murtad namanya Itu namanya kembali kepada panggilan ilahi Karena memang dia awal mulanya pengikut Kristus Kalau dalam Alkitab di Lukas 15-16 ya Ini diceritakan seperti anak yang hilang Anak yang hilang merantau Saudara Tidak pulang-pulang Tapi dia merantau ini Anak yang hilang sudah bawa harta banyak bedanya ya Dia pulang kembali Ke rumah orang tuanya karena Di perantauan dia kesusahan Bahkan makanan untuk babi pun dia makan Dia balik Diterima lagi Sama ayahnya Malah dikasih cincin emas Jadi Saya mengatakan Yudi Mulyana ini Bukan murtad Ya Tapi dia kembali kepada jalan yang benar Yaitu kembali kepada Yesus Kristus Dan negara kita ini Negara Pancasila Jadi Orang Diberi hak Setiap individu manusia Itu diberi hak untuk memilih Apa yang dia yakini Saya percaya Yudi Mulyana Jika betul-betul Engkau datang kepada Yesus Kembali ke Yesus Dengan sungguh-sungguh Maka Kemurtatanmu yang dulu itu Sudah dihapuskan Tuhan Sudah di Hilangkan Tuhan Sudah diampuni Tuhan Lewat Pengakuan-pengakuan Dosa Maka Darah Yesus Menyucikannya Begitu juga Saran saya Kepada Yang Nasrani Yang Kristen Terimalah Yudi Mulyana ini Kalau dia betul-betul Datang kepada Yesus Ya Di gereja manapun dia nanti Tapi Mohon maaf Jangan langsung kasih pelayanan Ya Walaupun dia pasti bicara Kita harus uji dulu Karena ada di Suratan Timotius itu Sarat-sarat diaken Jadi itu harus di Kriteria itu harus ada dulu Begitu Jadi Saya mengatakan Ya Kepada seluruh orang Kristen Terimalah Yudi Mulyana ini Dengan baik Ya Jika perlu memang harus ada Yang perlu didukung Didukung Tapi Saya tidak tahu Kalau ada Hal-hal tertentu ya Yang bertentangan dengan hukum negara kita Itu kami tidak akan pernah mendukung Ini maksudnya Berkaitan dia Kembali ke Yesus Dan jika lo memang Yudi Mulyana Kembali ke Yesus Tapi Ada pengancaman Ada segala macam Ya Jangan takut Ya Yesus menyertai mu Ya Kalau mau skip ke saya Metanoia Ya Nanti kita bicara Oke Tuhan Yesus memberkati Amen